Sepasang naga penakluk iblis jilid 15. Sikap kedua orang tawanan yang sama sekali tidak menghormati Bengcu mereka, bahkan pemuda itu berani secara terbuka menantang Bengcu mereka. Bengcu, biarkan aku mematahkan tulang punggung bocah sombong ini, Lim KWI Saikong berteriak marah. Hem, aku pun ingin menghancurkan kepala manusia sombong ini, Bengcu. Serahkan saja kepada Kuhek Giamongwok Hun juga berseru garang. Aku yang lebih dulu menemukannya dan membawanya ke sini. Bengcu tentu akan membiarkan aku mewakilinya untuk menghajar bocah lancang ini, kata Pek Ikongcu. Mendengar kesanggupan para pembantunya, Siao Bin Chiu KWI tertawa gembira, lalu tiba-tiba dia menoleh kepada Tok Sim Nyo Chu Lui Chin Si yang duduk di sebelahnya. Dia melihat betapa wanita cantik itu sedang mengamati Pek Ikongwok dengan penuh selidik, dan dia merasa seolah-olah pembantu utamanya itu sedang menaksir seekor kuda jantan untuk dibelinya. Dan engkau bagaimana, Nyo Chu? Sanggupkah engkau menandingi Pek Ikongeng? Tanpa menoleh kepada Bengcu itu, Tok Sim Nyo Chu Lui Chin Si masih mengamati Pek Ikongwok dari kepala sampai ke kaki, menjawab, Hem sebelum membunuhnya, aku ingin melihat kejantanannya lebih dulu. Nampaknya dia jantan. Siao Bin Chiu KWI tertawa bergelak. Biarpun pembantu utamanya ini juga menjadi kekasihnya, namun dia mengenal benar watak pembantunya ini yang cabul, genit dan gila pria, maka dia tidak pernah merasa cemburu kalau melihat pembantunya ini mengeram laki-laki muda di dalam kamarnya. Dan wanita itu pun tak pernah menyembunyikan hobi itu dari siapa saja. Bahkan dengan Pek Ikong Cu Chiongkoan Ia pun sudah melakukan hubungan mesra tanpa memperdulikan Bengcu yang juga hanya menyeringai saja. Kalau melihat seorang pria muda yang tampan dan gagah, wanita ini seketika bangkit geirahnya, maka jawabannya itu pun tidak mengejutkan semua rekannya. Hahaha, kalau tiba saatnya kita akan membunuh dia, tentu lebih dulu kau akan ku beri kesempatan untuk menghisap darahnya sampai habis, Nio Chu. Hahaha kata Siao Bin Chiu KWI, akan tetapi sekarang belum boleh, aku ingin bicara dengan dia. Hei, Pek Liyong Eng, aku minta engkau bicara terus terang atau terpaksa kami akan membunuh engkau dan gadis itu setelah menyiksa kalian. Pek Liyong Membusungkan Dadanya Siao Bin Chiu KWI, engkau adalah seorang datuk besar yang amat terkenal sebagai seorang di antara Kiyolomo, dan engkau di sini dibantu pula oleh banyak tokoh yang liai, banyak pula memiliki anak buah. Akan tetapi sungguh tidak kusangka bahwa engkau demikian penakut sehingga tidak berani menerima aku tanpa membelenggu tanganku. Apakah engkau khawatir kalau aku memerontak dan membunuh kalian semua? Kembali ucapan Pek Liyong ini membuat semua anak buah Beng Chu menjadi marah, kecuali Tok Sim Nio Chu yang mengangguk-angguk kagum. Seorang pria segagah Pek Liyong belum pernah terjatuh ke dalam pelukannya dan kini ia memandang penuh kagum. Diam-diam Chian Li sejak tadi memperhatikan wanita itu, apalagi setelah mendengar ucapannya tadi. Ia cemberut dan marah bukan main, diam-diam membenci wanita cantik genit itu. Perasaan cemburu meledak-ledak di hatinya dan kalau saja ia diberi kesempatan, mau rasanya ia menyerang dan mencakar muka cantik yang genit itu. Beng Chu, dia terlalu menghina Beng Chu. Biar ku hajar mampus dia kata Hek Giamong Lok Hun sambil mengamangkan ruyungnya. Haha, belum waktunya, Hek Giamong. Pek Ikong Chu, kau lepaskan belenggu tangan mereka berdua agar Pek Liyong yang melihat bahwa aku sama sekali tidak takut kepadanya. Pek Ikong Chu tentu saja juga tidak takut. Kalau tadi dia mempergunakan Chian Li untuk memaksa Pek Liyong menyerah adalah karena dia tidak ingin repot-repot, pula dia tidak mempunyai teman yang boleh diandalkan kecuali Poh Yang Sam Liyong. Sekarang, rekan-rekannya lengkap, ada pula Beng Chu, tentu saja dia tidak takut kalau tawanan itu akan dapat lolos. Dia lalu memberi isyarat kepada Poh Yang Sam Liyong. Poh Aseng, orang tertua dari tiga raksasa Poh Yang itu, segera melangkah maju dan menggunakan kunci membuka belenggu tangan yang disambung rantai mempersatukan Chian Li dan Pek Liyong itu. Pek Liyong tersenyum, juga Chian Li menjadi legat, menggosok-gosok pergelangan tangan bekas belenggu. Terima kasih, Siao Bin Chiu Kwei. Sikapmu ini saja membuat engka semakin pantas menjadi Beng Chu, tidak berjiwa penakut, kata Pek Liyong. Senyum ketua itu makin melebar, agaknya senang juga diakini dipuji oleh pendekar yang pernah membasmi kelompok yang dipimpin seorang rekannya yang lebih tua, yaitu Heksim Lomo. Hahaha, duduklah, Pek Liyong, dan kau juga, nona penyelam. Kami dapat menjadi tuan rumah bagi seorang tamu dan sahabat yang baik, Pek Liyong, akan tetapi juga dapat menjadi seorang musuh yang amat bengis. Terserah kepadamu engkau ingin menjadi tamu dan sahabat, ataukah menjadi seorang musuh. Tergantung dari jawaban-jawabanmu. Dengan sikap tenang sekali Pek Liyong mengambil tempat duduk di atas kursi, dan Cian Li, walaupun hatinya terasa kecut dan tidak senang, ikut pula duduk di samping kiri pemuda itu. Siao Bin Chiu Kwei, atau lebih baik ku sebut Beng Chu karena engkau telah diterima sebagai Beng Chu di sini. Nah, Beng Chu, kau ajukanlah pertanyaan-pertanyaan itu, tentu akan ku jawab sebagaimana mestinya. Hahaha, bagus, bagus. Lebih dulu terimalah ucapan selamat datang dari kami dengan secawan arak, Pek Liyong. Akan tetapi sebelum Beng Chu itu menuangkan secawan arak, lebih dahulu Tok Sim Nyo Chu Lui Cirin Si bangkit dan menghampiri Pek Liyong, dengan gaya yang lembut dan menawan ia menuangkan arak dari Gucci ke sebuah cawan. Kemudian dengan senyum manis sekali ia menyerahkan cawan arak itu kepada Pek Liyong sambil berkata dengan suara merdu seperti orang bernyanyi. Pek Liyongeng, sudah lama sekali aku mengagumi kegagahanmu. Terimalah secawan arak dari Tok Sim Nyo Chu Lui Cirin Si. Pek Liyong tak dapat menolak dan ketika dia menerima cawan arak itu, tangannya bertemu dengan tangan wanita itu yang sengaja memegang tangannya, dan terciumlah keharuman keluar dari dada wanita itu ketika tangan Pek Liyong bersentuhan dengan tangan yang berkulit lembut dan hangat. Tian Li bangkit dengan muka merah dan gerakannya itu membuat kursi yang didudukinya terpelanting jatuh. Limoy, engkau kenapakah Pek Liyong bertanya heran? Gadis itu bersungut-sungut lalu membuang muka dan mendengus marah. Huh, muak aku. Melihat ini, Beng Chu tertawa bergelak. Hahaha, kiranya nona penyelam ini adalah pacarmu, Pek Liyong. Hahaha, bagus sekali. Pek Liyong mengerutkan alisnya. Dia pun kini tahu bahwa Tian Li marah-marah karena sikap Tok Sim Nyo Chu tadi, kemarahan yang timbul dari cemburu. Dia tahu bahwa gadis itu agaknya telah jatuh hati kepadanya. Akan tetapi andai kata hal ini benar, merupakan kenyataan yang amat berbahaya kalau diketahui oleh Beng Chu, karena ikatan batin itu dapat dipergunakan Beng Chu untuk memaksakan kehendaknya dengan mengancam seorang di antara mereka. Beng Chu, harap jangan bicara sembarangan. Aku baru saja mengenal nona Kam Tian Li ini, kami sama sekali bukan pacaran. Haha, setidaknya ia mencintamu, Pek Liyong. Sudahlah, terimalah ucapan selamat datang dengan minum cawan arak kita. Mari. Chuan rumah itu minum araknya dan sebagai penerimaan penghormatan itu, mau tidak mau Pek Liyong juga minum habis arak yang disuguhkan Tok Sim Nyo Chu. Tian Li sudah duduk kembali dengan mulut cemberut. Pek Liyong, kami tahu bahwa engkau tinggal di daerah Telaga Siou. Akan tetapi kini engkau berada di Poyang? Nah, katakan kepadaku, apa keperluanmu berkeliaran di daerah Poyang? Engkau bersama-sama dengan Tiong Tosu dan Yang Hwesio, kemudian engkau pun bersama-sama dengan kakak beradikam ahli penyelam. Nah, apa maksudmu berada di sini? Aku hanya melancong ke Poyang, jawab Pek Liyong dengan cepat dan jawabannya itu memang bukan bohong. Hanya secara kebetulan saja aku bertemu dengan Tosu dan Hwesio itu, juga kebetulan saja aku bertemu dengan kakak beradikam. Sekarang, aku yang ingin berbalik bertanya, Beng Cu, kenapa engkau menyuruh bunuh Tosu dan Hwesio itu, dan kenapa pula orang-orangmu mengganggu kakak beradikam? Aku tadi sudah menjawab sejujurnya, maka ku harap engkau pun suka menjawab sejujurnya. Beng Cu itu tertawa bergelak. Hahaha, sikapmu memang angkuh sekali, Pek Liyong. Engkau memancing keinginan tahuku sampai di mana sesungguhnya kehebatan ilmu silatmu maka engkau berani mengambil sikap seperti ini. Sekarang, jawablah, karena pertanyaanku belum habis. Engkau sebagai tawanan tidak berhak mengajukan pertanyaan. Nah, pertanyaan selanjutnya. Engkau selama ini bekerja sama dengan Hek Liyong Li, kenapa sekarang ia tidak ikut datang? Di mana Hek Liyong Li? Pek Liyong tersenyum. Ha, jangan khawatir, Beng Cu. Kalau aku terancam bahaya di sini, sudah pasti ia akan muncul dan mengbasmi mu. Beng Cu itu mengerutkan alisnya. Hem, aku tahu. Kakak Nona ini tidak nampak bersama kalian. Tentu diakka suruh memanggil Hek Liyong Li, bukan? Diam-diam, Pek Liyong terkejut juga dan memuji kecerdikan si gendut itu. Seorang lawan yang bukan saja tangguh, akan tetapi juga amat cerdik, pikirnya. Kalau engkau sudah menduganya, tentu engkau tidak akan berani sembarangan mengganggu kami, Beng Cu. Dengar baik-baik. Engkau tentu tahu bahwa aku menyerah kepada pembantumu yang tampan itu bukan karena aku telah dikalahkan, melainkan karena dengan curang dia telah menawan Nonakam Chian Li. Akan tetapi, kalau aku menghendaki, aku dapat saja melarikan diri dari sini. Paling-paling kalian akan membunuh Nonakam. Akan tetapi kalian akan menerima pembalasan kami, yaitu aku dan Liyong Li. Sebaiknya, kau bebaskan kami karena sesungguhnya kami tidak mempunyai urusan dengan kalian. Hem, Pek Liyong. Engkau pun dengar baik-baik. Saat ini engkau adalah tawanan kami. Tak perlu engkau mengancam. Kalau aku menghendaki, sekarang pun kami akan dapat mengeroyok dan membunuhmu. Akan tetapi tidak, aku membutuhkan bantuanmu, membutuhkan bantuan kalian. Pek Liyong, katakan saja, bukankah engkau sudah mendapatkan sepotong dari petara khasya patung emas itu? Pek Liyong mengerutkan alisnya dan dia melihat betapa Chian Li memandang kepadanya dengan sinar mata penuh pertanyaan. Dia menggeleng kepala. Petara khasya patung emas? Aku sama sekali tidak tahu tentang itu, Beng Cu. Bagaimana engkau menduga bahwa aku sudah mendapatkan sepotong dari peta itu? Kini mulut Beng Cu tidak tersenyum, melainkan cemberut. Semua orang memperebutkannya. Kalau engkau berkeliaran di sini, apalagi yang kau lakukan kalau tidak ikut memperebutkan? Pek Liyong, demi keselamatanmu dan keselamatan gadis ini, lebih baik engkau bekerja sama dengan kami. Terus terang saja, yang sepotong lagi berada di tanganku. Sudah lama aku mencari potongan yang lain dari peta itu. Mula-mula berada di tangan lol KHI Hwasyo, Hwasyo Tolol itu telah menyerahkan peta itu kepada Tio Kisan Akan. Tetapi, orang syuti itu pun menyerahkan lagi peta itu kepada pelacur BHWA. Sampai mampus, BHWA tidak mengaku di mana adanya peta itu. Kami mencurigai Tiong Tosu dan Yang Hwasyo yang mengadakan penyelidikan terhadap kami, dan kami mencurigai kakak beradik kami yang pekerjaannya menyelam dan mengumpulkan batu-batuan. Nah, karena engkau berada bersama mereka, maka sudah pasti engkau telah menemukan peta itu. Mengakulah saja, Pek Liyong dan mari kita bekerja sama, kalau berhasil mendapatkan harta karun itu, kita bagi rata. Beng Cu, sungguh mati aku tidak pernah menemukan peta itu, melihatnya pun belum pernah. Bagaimana aku dapat menyerahkannya kepadamu? Beng Cu, dia bohong. Kalau dia muncul di sini, pantas saja peta itu lenyap. Tentu dia yang telah mengambilnya dari tangan pelacur itu. Biarkan aku menyiksa dan memaksanya agar dia mengaku Hek Giamong Lok Hun sudah meloncat ke depan dengan ruyung di tangan. Si gendut itu bangkit berdiri dan tertawa pula, lalu melangkah mendekati Pek Liyong. Engkau keras kepala, Pek Liyong. Akan tetapi, kalau memang engkau memiliki ilmu kepandayan yang tinggi, engkau boleh menjadi pembantuku. Pasti engkau akan memperoleh bagian kalau usahaku berhasil, seperti para pembantu lain. Maka, aku ingin sekali mengujimu. Tiba-tiba saja, luar biasa cepat gerakannya sehingga sama sekali tidak sepadan dengan tubuhnya yang gendut bundar, dia sudah menerjang dan mengirim pukulan bertubi ke arah tubuh Pek Liyong. Pukulan berantai itu memang hebat, selain cepat sekali, juga mengandung tenaga dasyat. Pek Liyong mengenal serangan berbahaya, maka dia pun cepat menggeser kakinya dan menghindarkan diri dengan mundur untuk memasang kuda-kuda dan siap balas menyerang. Akan tetapi, tiba-tiba saja si gendut tertawa dan di lain saat, dia telah menangkap lengan Qian Li. Gadis ini menjerit, meronta, namun sama sekali tidak mampu berkutik. Hahaha, Pek Liyong. Sudah ku katakan bahwa aku hanya ingin mengujimu, menguji kepandayanmu, oleh karena itu engkau tidak boleh membunuh seorang di antara para pembantuku. Hek Giamong, kini engkau boleh mencoba dia berkata demikian. Beng Cu itu duduk kembali dan mendorong Qian Li ke arah Pek Kong Cu yang menyambutnya, menotok tengkuknya dan mendudukan gadis yang sudah lemas tak mampu meronta itu ke atas sebuah kursi. Beng Cu, engkau selalu curang bentak Pek Liyong marah. Hem, tenanglah. Aku hanya ingin menguji kepandayanmu. Kalau kuanggap pantas menjadi pembantuku, kau akan kuangkat menjadi pembantu. Kalau tidak, engkau akan mati sekarang juga. Kalau engkau membunuh orangku, gadis ini akan kami bunuh dulu sebelum kami keroyok dan bunuh engkau. Hek Giamong Lok Hun sudah mengeluarkan suara menggereng seperti seekor biruang. Dia tidak khawatir, karena kalau dia menang, dia boleh menyiksa dan membunuh pemuda berpakaian putih itu. Sebaliknya, andai kata dia kalah, pemuda itu tentu tidak akan berani membunuhnya. Hatinya menjadi besar, apalagi memang dia memandang remeh kepada pemuda itu. Ruyung di tangannya diputar sehingga membentuk lingkaran seperti payung, dan terdengar suara angin bersiutan saking cepatnya senjata yang berat itu terputar. Namun, Pek Liyong menghadapinya dengan sikap tenang saja. Sementara itu otaknya berputar keras. Melihat gerakan lawan, dia merasa yakin bahwa tidak sukar baginya untuk membunuh si tinggi kurus yang kulitnya hitam kasar ini. Bahkan dia dapat mengamuk dan membunuh banyak orang di tempat itu. Akan tetapi dia maklum bahwa orang-orang jahat itu tentu akan membunuh Cian Li dan dia tidak akan mampu mencegahnya. Tidak, gadis itu tidak boleh dibunuh. Dia terpaksa harus menyerah, sambil menanti munculnya Hek Liyong Li. Dia merasa tidak berdaya dan baru dia merasa betapa dia amat membutuhkan Hek Liyong Li. Wanita itu amat jardik dan memiliki banyak akal dan muslihat. Kalau ada Hek Liyong Li tentu wanita itu akan mampu mencari akal yang baik menghadapi penekanan Siao Bin Chiu Kwei dan para pembantunya. Kini, yang terpenting, menjaga agar Cian Li tidak dibunuh. Dia harus dapat mengalahkan mereka semua tanpa membunuh. Dan tentu saja hal ini membuat dia menghadapi tugas yang amat sukar. Mereka itu menyerangnya dengan niat membunuh, sebaliknya dia tidak boleh membunuh. Tentu akan amat sukar, namun dia tidak menjadi gentar dan merasa yakin akan mampu menaklukkan lawan tanpa membunuh. Wira Ruyung itu menyambar dari atas ke bawah. Kalau terkena sambaran Ruyung yang amat berat dan kuat itu, tentu akan pecah kepalanya. Dia pun mengelak dengan mudahnya. Ruyung menyambar lagi setelah menghantam lantai dan menimbulkan munkratnya bunga api, kini memantul ke atas dan menyambar ke arah kakinya. Pek Liyong melompat ke samping dan Ruyung itu lewat dengan cepat. Wut kembali Ruyung itu sudah menyambar lagi dengan dasyatnya dan ketika Pek Liyong mengelak, tiba-tiba kaki Hek Giamong menendang dari samping. Si Wut hampir saja lambung Pek Liyong terkena tendangan. Namun, pemuda ini memang sengaja memperlambat gerakannya, namun dia sudah memperhitungkan sehingga tendangan itu pun luput. Sampai belasan kali dia tetap mengelak. Ketika Ruyung itu menyambar lagi, dia miringkan tubuh dan begitu Ruyung lewat, dia menangkap lengan kanan lawan yang memegang Ruyung, memutarnya dan tangan kanannya menampar pundak. Plak tubuh yang tinggi kurus itu terpelanting dan terbanting ke atas lantai. Akan tetapi, Hek Giamong yang tidak terluka parah itu menjadi marah lalu meloncat lagi dan menyerang membabi buta. Pek Liyong mendongkol sekali. Kalau dia menghendaki, tamparan itu menjadi lebih keras bahkan dapat naik mengenai tengkuk atau kepala dan lawan itu akan mampus. Akan tetapi dia hanya menggunakan sedikit tenaga, hanya untuk menunjukkan bahwa Hek Giamong sudah kalah. Siapa kira, orang itu nekat, bahkan kini menyerang dengan dasyat, sedangkan Beng Cu juga diam saja. Padahal, sudah jelas bahwa dia tadi memperlihatkan keunggulannya. Lim KWI Saikong, majulah terdengar suara Beng Cu itu dan kini raksasa bermuka singa itu mengeluarkan suara seperti harimau mengaum dan dia sudah meloncat ke dalam medan pertandingan, tangan kanannya memegang sebatang golok besar yang gagangnya diikat dengan sebatang rantai baja yang panjang. Memang raksasa muka singa ini memiliki senjata yang amat liai dan ampuh. Golok itu dapat dimainkan dengan tangan kanan, sedangkan tangan kiri memutar rantai baja. Atau, golok itu dapat menjangkau jauh, seperti terbang kalau rantai itu dimainkan dan golok menjadi ujung rantai. Dan raksasa ini liai sekali dalam permainan senjata itu. Pek Liyong mengerutkan alisnya. Beng Cu itu memang licik sekali. Dia yang bertangan kosong harus menghadapi dua orang lawan yang bersenjata berat, dua orang yang seperti binatang khas darah, yang menyerangnya untuk membunuh. Dan dia harus memeladiri dengan syarat tidak boleh membunuh lawan, dengan ancaman kalau dia membunuh, maka Qian Li akan dibunuh lebih dulu sebelum dia dikeroyok. Setelah Lim Kwei Saikong menerjangnya dengan dasyat, membantu Hek Giamong yang juga marah sekali karena tadi dirobohkan, Pek Liyong terpaksa harus memperlihatkan kepandayan yang sesungguhnya. Tubuhnya berkelebatan, lenyap bentuk tubuhnya berubah menjadi bayangan yang amat gesitnya, bagaikan seekor burung walet beterbangan di antara gulungan sinar senjata kedua orang pengeroyoknya. Melihat ini, Xiao Bin Chiu Kwei mengangguk-angguk kagum dan berbisik, pantas saja Hek Sim Lomo kalah olehnya. Dan dia pun maklum betapa berbahayanya mempunyai seorang musuh seperti Pek Liyong Eng. Orang ini harus ditarik sebagai sekutu atau dihancurkan sekarang juga. Terlalu berbahaya kalau menjadi lawan, pikir Beng Chu yang cerdik itu. Pek I Kong Chu, majulah engkau katanya dan dia pun berpindah ke kursi dekat Xiao Li. Gadis itu masih duduk tak mampu berperak. Sekali si gendut menggerakkan jari tangan menyentuh tengkuk, gadis itu dapat bergerak kembali, akan tetapi karena si gendut itu berada di dekatnya, ia pun tidak berani bergerak. Ia hanya memandang ke arah perkelahian itu dan matanya terbelalak penuh kekhawatiran. Apalagi setelah kini Pek I Kong Chu maju mengeroyok dengan pedangnya. Pek Liyong memang mulai repot menghadapi pengeroyokan tiga orang itu. Pedang di tangan Pek I Kong Chu Cengkoan amat berbahaya, bersama dua orang pengeroyok pertama, pedang itu sungguh merupakan ancaman maut. Ilmu pedang Kun Lun Kiam Suk memang hebat dan Pek I Kong Chu sudah menguasai ilmu pedang itu dengan baiknya. Pedang itu berubah menjadi sinar bergulung-belung, mengeluarkan suara berdesing. Singgak sebagian ujung rambut kepala Pek Liyong berhamburan terkena sambaran sinar pedang. Pek Liyong terkejut. Kalau dia memegang pedang pusakannya, walaupun dia tidak boleh membunuh, kiranya dia akan dapat melindungi dirinya dengan baik dan membuat para pengeroyoknya tidak berdaya dengan mematahkan senjata mereka. Akan tetapi, jangankan Pek Liyong Kiam yang sudah disembunyikannya itu, bahkan senjata biasa pun dia tidak punya. Dia harus menghadapi pengeroyokan tiga orang yang liai ini dengan tangan kosong. Dan dia pun dapat melihat betapa Cian Li duduk dekat dengan Xiao Bin Chiu Kwei, maka dia tidak berdaya, tidak mungkin dapat membawa lari gadis itu. Sekali dia melakukan gerakan mencurigakan, betapa mudahnya si gendut itu membunuh Cian Li. Menghadapi pengeroyokan tiga orang tokoh sesat yang ilmunya sudah tinggi itu, dengan tangan kosong menghadapi senjata-senjata mereka, dan tidak boleh membunuh, sungguh merupakan hal yang amat sukar. Pek Liyong sudah mengerahkan seluruh ginkangnya, mempergunakan kecepatan gerakan tubuhnya untuk menyelinap di antara sinar senjata yang menyambar-nyambar, namun dia tidak memperoleh kesempatan untuk merobohkan mereka tanpa melukai parah atau membunuh. Kerat tiba-tiba ujung pedang Pek Ikong Chiu menyerempet pangkal lengan kirinya dan bajunya terobek berikut kulit dan sedikit daging bahunya. Darah mulai mengucur membasai bajunya. Melihat darah, agaknya ketiga orang pengeroyoknya menjadi semakin buas. Sambil bergerak cepat dan kuat, mereka menghujankan serangan sambil kadang-kadang mengeluarkan gerengan atau teriakan dasyat. Buk Ruyung itu menghantam punggung Pek Liyong. Pemuda ini sempat melindungi diri dengan sin kang, akan tetapi hantaman yang amat kuat itu tetap saja membuat dia terpelanting. Selagi dia roboh, golok berantai itu menyambar ke arah leharnya. Pek Liyong masih dapat menggulingkan tubuhnya sehingga terlepas dari cengkeranan maut, namun kaki Pek Ikong Chiu menendang dan mengenai pahanya sehingga tubuhnya bergulingan semakin cepat. Melihat betapa pria yang dikaguminya itu dikeroyok dan kini menjadi bulan-bulan serangan tiga orang pengeroyoknya, lebih lagi melihat darah membasai baju Pek Liyongeng, tiba-tiba Cian Li menutupi mukanya dengan kedua telapak tangan dan dengan suara merintih ia pun berseru, cukup. Hentikan itu. Aku tahu di mana peta itu. Mendengar ini, Beng Chiu itu bangkit berdiri dan mengangkat tangan ke atas, suaranya mengguntur ketika memerintahkan para pembantunya. Berhenti. Jangan menyerang lagi. Lim Kwei Saikong, Hek Giamong dan Pek Ikong Chiu tentu saja merasa kecewa sekali. Lawan mereka sudah mulai terdesak hebat dan dalam waktu dekat tentu mereka bertiga akan dapat menyiksa dan membunuhnya. Akan tetapi mereka tidak berani membangkang terhadap perintah Beng Chiu, apalagi mereka pun mendengar seruhan gadis itu dan merasa tertarik sekali. Mereka semua lalu mendekati Beng Chiu, akan-akan tetapi Beng Chiu berkata kepada mereka bertiga. Pek Liyong harus dibelenggu dulu kaki tangannya dengan belenggu rantai yang paling berat. Pek Liyong, aku sudah melihat kepandayanmu dan aku suka menerimamu sebagai pembantu. Akan tetapi, karena kami belum percaya benar, terpaksa engkau kami belenggu dan gadis ini menjadi jaminan bahwa engkau tidak akan melarikan diri dan memberontak. Pek Liyong hanya mengangguk dan membiarkan kaki dan tangannya dibelenggu dengan belenggu rantai yang memungkinkan dia berjalan dengan melangkah perlahan-lahan. Juga kedua lengannya dapat bergerak karena rantainya cukup panjang, akan tetapi tentu saja tidak mungkin dia memberontak karena gerakan kaki tangannya akan terhalang oleh belenggu-belenggu rantai. Dia lalu melangkah perlahan menghampiri sebuah kursi dan duduk, matanya tiada hentinya menatap ke arah wajah Cian Li. Diam-diam dia merasa menyesal sekali mengapa gadis itu tidak dapat menahan diri dan mengaku. Kiranya, gadis itu malah yang tahu akan rahasia peta itu. Sungguh sama sekali tidak disangkanya. Nah, nona manis, sekarang ceritakan yang betul tentang peta itu. Kami memang sudah menaruh kecurigaan kepada engkau dan kakakmu, dan ternyata benar. Di mana peta itu? Serahkan kepada kami. Ah, tidak. Lebih dulu ceritakan tentang peta itu, dari mana engkau mendapatkan peta itu? Wajah kekanak-kanakan itu nampak kegirangan bukan main dan agaknya dia ingin menikmati kegirangan ini sedikit demi sedikit, tidak langsung menerima peta itu dari Cian Li. Dia persis seperti seorang kanak-kanak yang mendapatkan sebuah kembang gula, lalu makan kembang gula itu sedikit demi sedikit, menjelat-jelati dan tidak langsung memakannya. Cian Li mengangkat muka, memandang kepada Pek Liyong. Ketika melihat pandang mata pemuda itu penuh penyesalan, ia menarik napas panjang. Apalagi hanya mengorbankan peta itu, biar harus mengorbankan apapun ia tentu akan berikan untuk menyelamatkan pendekar itu. Air, tidak tahukah engkau betapa aku mau mengorbankan apapun untukmu, betapa aku mencintaimu. Demikian hatinya berbisik. Akan tetapi sinar mata pendekar itu tetap penuh penyesalan dan ia pun menundukkan mukanya. Aku mendapatkan peta itu dari seorang wanita cantik, demikian ia berkata dengan muka menunduk. Pada suatu siang ketika aku dan kakakku mencari batu-batu telaga, ketika kakakku menyelam dan aku berjaga di perahu, lewat sebuah perahu lain. Seorang wanita cantik menyuruh tukang perahunya mendekati perahuku, kemudian ia menyerahkan sebuah guci yang tertutup rapat. Ia menyerahkan guci itu kepadaku dan berkata bahwa ia titip barang itu kepadaku karena dikejar orang jahat hendak dirampas. Tentu saja aku bertanya apa adanya benda itu. Ia berterus terang mengatakan bahwa barang yang berada di dalam guci itu adalah sebuah peta rahasia patung emas. Ah, tentu si pelacur bihawai asrusiaubin ciu kwei dengan girang sekali dan pek liong eng yang ikut mendengarkan menjadi semakin menyesal. Tak disangkanya bahwa datuk sesat itu akan mendapatkan peta itu semudah itu. Dan semua itu karena seorang gadis sederhana menaruh hati cinta kepadanya, suka menyerahkan benda berharga itu demi untuk menyelamatkannya. Di mana sekarang guci itu? Nona manis, di mana benda itu kasimpan siaubin ciu kwei bertanya dengan penuh nafsu, suaranya terdengar ramah dan manis. Kusimpan di dasar telaga, katanya lirih. Mendengar ini, di dalam hatinya pek liong bersorak. Bagus, cian li, teriaknya dalam hati. Keteranganmu itu tentu akan memaksa mereka membawamu keluar dari tempat ini, dan kalau nasib baik, dia pun akan terbawa. Kalau mereka berada di luar sarang ini, tentu akan lebih mudah untuk meloloskan diri, dan lebih mudah lagi untuk dapat terhubungan dengan Hek Liyong Li. Menurut perhitungannya, paling lambat besok siang Hek Liyong Li tentu sudah tiba di telaga poyang. Mendengar keterangan itu, siaubin ciu kwei mengerutkan alisnya, dan senyumnya menghilang. Agaknya dia seperti dapat membaca isi hati pek liong. Dia memegang kedua pundak gadis itu dan membentak, engkau berani membohongi aku? Gadis itu terkejut karena merasa betapa pundaknya seperti ditindi benda yang luar biasa beratnya. Ia terbelalak, wajahnya pucat dan ia mengjeleng kepala. Aku tidak berbohong. Siaubin ciu kwei melepaskan kedua tangannya. Bagus, dan engkau tentu memberitahukan kakakmu? Tidak. Wanita itu memesan agar aku tidak memberitahukan kepada siapapun dan aku sudah berjanji padanya. Aku selalu memegang teguh janjiku. Jadi jelas bahwa hanya engkau sendiri yang tahu di mana tempat kak sembunyikan gurci itu? Cian Li mengangguk. Di mana tempatnya? Di tengah telaga, di mana kami suka mencari kerang hijau. Bagus. Sekarang juga kita pergi ke sana. Dan awas engkau, nona manis, kalau engkau berbohong kepada kami, kalau engkau tidak berhasil mendapatkan guci itu, engkau akan menyesal bahwa engkau pernah hidup. Kami akan menyiksamu dan membuat engkau mati perlahan-lahan dalam keadaan tersiksa lahir batin. Mari kita berangkat dia mengangkat muka memandang kepada para pembantunya. Siapkan kereta dan perahu, kita berangkat sekarang juga ke telaga. Tidak mungkin diambil sekarang tiba Pek Liyong berkata, suaranya seperti sambil lalu dan acuh-ta'acuh. Apa maksudmu Siau Bin Chiu Kwei yang gendut itu sekali menggerakan tubuh sudah tiba di depan Pek Liyong yang terbelenggu dan duduk di kursi. Tangan kirinya bergerak menyambar. Plak tamparan itu keras sekali, membuat pipi kanan Pek Liyong menjadi kebiruan dan ada sedikit darah di ujung bibirnya. Cian Li mengeluarkan jeritan lirih melihat betapa pria yang dikasihnya itu ditampar. Hati-hati kau dengan mulutmu, Pek Liyong, atau mungkin tangan ini menyeleweng ke arah kepalamu dan engkau akan tewas seketika bentak Siau Bin Chiu Kwei. Biarpun hatinya mendongkol bukan main, namun Pek Liyong masih dapat tersenyum ketika dia mengangkat mukanya memandang kepada orang yang menamparnya. Tentu saja aku sudah berhati-hati, Beng Chiu. Sayang engkau yang bodoh. Kalau memang ingin mengadu ilmu, lepaskan belenggu ini dan kita sama lihat siapa yang lebih lihai di antara kita, jangan main tampar selagi aku tidak dapat melawan. Kalau engkau mendengarkan omonganku, maka engkau juga yang akan mendapat untung. Kau tahu, orang menyelam mencari sesuatu di dasar telaga haruslah di waktu siang hari, karena membutuhkan sinar matahari yang cukup kuat sehingga sinar itu dapat menerangi permukaan telaga. Sekarang sudah hampir sore, bagaimana mungkin adik Kam Cian Li dapat menemukan benda itu di dasar telaga? Pula, perlu apa tergesa-gesa? Besok siang baru bisa dilakukan penyelaman itu. Pula, kakaknya baru pada hari lusa akan pulang, tidak perlu kau takut akan kedatangan Hek Liyong Li ucapan itu sekaligus mengandung kebenaran akan tetapi juga ejekan bahwa Beng Chiu itu takut kalau-kalau Hek Liyong Li muncul sebelum dia memperoleh peta itu. Cian Li mendengar ucapan itu berpikir. Pendekar itu pernah memberitahu kepadanya bahwa menurut perhitungannya, kakaknya dan Hek Liyong Li akan dapat tiba di telaga besok siang. Kenapa pendekar itu mengatakan bahwa Hek Liyong Li baru akan dapat muncul lusa? Ia seorang gadis cerdik, dan tahu bahwa ucapan itu merupakan isyarat baginya. Ia harus dapat mengulur waktu mendapatkan peta itu sampai Hek Liyong Li dan kakaknya muncul. Dia berkata benar, Beng Chiu, kata gadis itu. Memang penyelaman baru dapat dilakukan setelah matahari naik tinggi, bahkan setelah lewat tengah hari karena tempat penyimpanan itu menghadap ke barat dan tempatnya sukar, merupakan daerah yang berlubang-lubang. Tanpa penerangan matahari yang kuat, sukar untuk menemukan tempat itu kembali. Hem, begitukah sepasang metu dari wajah kekanak-kanakan itu kini mengamati wajah Pek Liyong dan Cian Li dengan tajam penuh selidik. Akan tetapi karena Cian Li tidak berbobong, maka ia pun berani menentang pandang matu itu dengan tabah sehingga akhirnya Beng Chiu itu merasa puas. Baiklah, kalian malam ini menjadi tamu kami dan besok baru kita lihat apakah keterangan Nona ini benar, katanya lalu berkata kepada Tok Sim Nio Chiu, kau persiapkan kamar untuk mereka. Dan jangan engkau main gila dengan Pek Liyong, Nio Chiu. Sebelum urusan ini selesai, aku tidak ingin melihat siapapun mempermainkan Pek Liyong dan Nona Kam ini. Mereka harus dijamu dengan baik, dijaga ketat dan tidak boleh diganggu. Berkata demikian, sepasang matu Beng Chiu itu ditujukan dengan penuh hancaman kepada Tok Sim Nio Chiu dan Hek Giamong. Dia tahu benar bahwa wanita itu adalah seorang yang haus laki-laki, sedangkan Hek Giamong memiliki suatu kekejaman istimewa terhadap wanita. Tentu kedua orang tawanan itu bagi mereka merupakan daging-daging segar yang menimbulkan gairah dan membangkitkan selera aneh mereka. Tidak perlu khawatir, Beng Chiu. Aku cukup sabar menanti. Akhirnya da'akan ku uji kejantanannya kata Tok Sim Nio Chiu sambil melirik ke arah Pek Liyong dengan matanya yang genit. Sedangkan Hek Giamong memandang ke arah Chian Li dengan senyum dingin menyeramkan. Marilah, Pek Liyong dan kau juga, Nona Penyelam. Mari kalian ikut dengan kami ke kamar kalian. Tapi tidak boleh sekamar, ya? Berbahaya kalau sekamar kata Tok Sim Nio Chiu sambil tertawa genit. Bukan hanya wanita ini yang sudah bangkit dengan pedang terhunus di tangan untuk mengawal dua orang tawanan itu, melainkan atas isyarat Beng Chiu, Lim Kwei Saikong, Pek Ikong Chiu, Hek Giamong dan tiga orang po yang Sam Liyong juga ikut mengawal dengan senjata siap di tangan. Pek Ikong Chiu cepat berjalan di antara Pek Liyong dan Chian Li, memisahkan kedua orang itu sehingga agak berjauhan. Hal ini saja menunjukkan betapa cardinya pembantu Beng Chiu itu. Juga kamar mereka terpisah, walaupun berdampingan dan biarpun kaki dan tangan Pek Liyong sudah dibelenggu kuat, namun para pembantu Beng Chiu itu masih bergilir menjaga di depan kamarnya bersama belasan orang anak buah. Yang berjaga di luar kamar Chian Li hanya ketiga po yang Sam Liyong, namun mereka itu sudah jauh melebih cukup untuk membuat gadis itu tidak berani keluar kamar walaupun ia tidak dibelenggu lagi. Setelah mereka mendapatkan hidangan makan dan minum yang cukup dan enak, keduanya merebahkan diri mengasuh. Pek Liyong sengaja mengasuh untuk memulihkan tenaga, karena dia tahu bahwa dia membutuhkan tenaga yang segar untuk sewaktu-waktu menghadapi gerombolan penjahat yang amat lihai itu. Kita berhenti di sini, malam terlalu gelap untuk melanjutkan perjalanan, kata He Liyong Li sambil menahan kudanya. Kam Santing juga menahan kudanya dan dia memandang ke sekeliling. Mereka tiba di tepi hutan yang amat sunyi. Memang malam gelap sekali. Langit merupakan dasar hitam yang ditaburi bintang-bintang, seperti beleduh hitam yang dihias jutaan buah permata. Indah sekali. Tempat itu sunyi. Tak nampak seorang pun manusia kecuali mereka berdua. Tidak sebuah pun rumah di sekitarnya. Hawa udara teramat dinginnya, sehingga dia sendiri sejak tadi sedang menggigil. Namun dia tahu, perjalanan masih amat jauh, mungkin besok pagi atau siang baru tiba di Telaga Poyang. Akan tetapi, lihiap. Bagaimana mungkin kita melewatkan malam di tempat seperti ini? Tanyanya ragu sambil menoleh ke arah gadis itu. Biarpun cuaca hanya remang-remang, namun dari garis-garis wajah dan tubuh gadis itu, dia dapat melihat jelas wajah yang amat jelita, tubuh yang amat menggairahkan, yang sudah amat dikenalnya karena telah tergores ke dalam kalbunya itu. Gadis itu tersenyum. Keremangan tidak mampu menyembunyikan kilatan gigi yang putih rapi itu. Engkau takut? Dengan tegas santing menggeleng kepalanya. Tidak, aku tidak takut, lihiap. Apalagi, dengan adanya lihiap di sini, apa yang harus ku takutkan? Akan tetapi, tempat ini, tidak ada rumah, tidak ada tempat tidur, di tempat terbuka yang gelap, dan hawa udara begini dinginnya, bagaimana lihiap dapat melewatkan malam di sini? Bagaiku sih tidak mengapa, aku laki-laki dan sudah biasa hidup menghadapi kesukaran. Akan tetapi bagimu, seorang wanita muda belia yang santing tidak melanjutkan kata-katanya karena liongli kini tertawa sambil melompat turun dari atas punggung kudanya. Hai hai hik, engkau lucu sekali, saudara kam santing. Kau kira aku ini orang macam apa? Seorang putri istana yang tidak biasa menghadapi kesukaran. Turunlah, kita mencari tempat yang enak untuk melewatkan malam. Santing terpaksa meloncat turun dari atas kudanya. Tak lama kemudian mereka telah mendapatkan sebuah tempat yang enak, di bawah sebatang pohon besar, bertilamkan rumput hijau yang tebal. Mereka menambatkan tali dua ekor kuda mereka pada akar pohon dan membiarkan kedua binatang itu makan rumput. Sekarang kita membagi tugas, kata liongli sambil tersenyum. Engkau mengumpulkan kayu bakar untuk membuat perapian, dan aku mengumpulkan daun kering untuk alas duduk dan tidur. Sudahlah, lihiap. Engkau duduk saja beristirahat, biar aku yang akan mengumpulkan semua itu. Ini pekerjaan laki-laki, kata santing gagah. Tanpa menanti jawaban, dia pun segera pergi mencari barang yang mereka butuhkan. Sebentar saja dia sudah mengumpulkan kayu kering yang cukup banyak. Akan tetapi ketika dia tiba kembali ke tempat itu, ternyata rumput yang tebal, lunak dan basah itu telah tertutup daun-daun kering sehingga mereka dapat duduk di situ dengan enak. Seperti orang duduk di atas kasur saja. Kiranya wanita jelita itu telah mengumpulkan daun kering dan menutupi rumput hijau yang basah dengan daun-daun kering. Bagus, sebegini sudah cukup, kata Liong Li. Dengan cekatan ia lalu membuat api unggun, dibantu oleh santing dan melihat kecekatan wanita itu, percayalah santing bahwa memang pendekar wanita itu agaknya tidak asing dengan kehidupan di tempat terbuka seperti ini. Sebentar saja, mereka duduk di atas rumput yang ditilami daun kering, menghadapi api unggun yang hangat, nyaman sekali rasanya sehabis melakukan perjalanan jauh yang melelahkan. Mereka duduk saling berhadapan, terhalang api unggun, dapat saling pandang dengan jelas karena wajah mereka diterangi cahaya api unggun yang kemerahan. Beberapa kali santing terpesona. Cahaya api yang hidup itu, bermain pada wajah yang jelita, membuat wanita itu nampak seperti bukan manusia, seperti seorang bidadari. Rambut yang agak kusut itu, metu yang bersinar-sinar, bibir yang merah basah, bagian kedua pipi di bawah mata, nampak kemerahan. Betapa indahnya. Betapa cantik jelitanya. Pada saat Liong Li mengangkat muka, pandang matanya bertemu dengan pandang matu santing yang kebetulan menatap padanya dengan pandang matu terpesona. Hem, kenapa engkau memandang kepadaku seperti itu? Apa yang aneh pada muka kutanya Liong Li sambil merabah pipi dengan tangan kirinya, takut kalau-kalau mukanya terkena kotoran. Li hiap, maafkan aku, santing menundukan lagi mukanya yang berubah kemerahan. Dia tidak tahu betapa wanita itu memandang kepadanya dengan senyum aneh, dan betapa sepasang metu itu memandang kepadanya dengan kagum. Seorang pemuda yang hebat, pikir Liong Li. Begitu penuh perhatian, begitu romantis, begitu sopan. Dan kekaguman yang terpancar dari sepasang metu itu, kekaguman bercampur rasa sayang, begitu jelas membayang, membuat hatinya berdebar kencang dan girang. Saudara santing, berapakah usiamu sekarang, dan berapa pula usia adikmu itu? Bagaimana keadaan keluarga kalian? Ia bertanya. Dan Dambi yang santing bersyukur karena pertanyaan itu membuka jalan untuk percakapan, dan mengusir pergi perasaan tidak enak dan salah tingkahnya tadi karena dia tertangkap basah ketika memandang penuh pesona. Usiaku 22. Aih, kalau begitu, aku lebih tua 2 tahun darimu Liong Li memotong. Kini santing memandang tajam, lalu mengjeleng kepalanya. Aku tidak percaya, Li Hiap. Liong Li mengerutkan alisnya. Tidak percaya. Engkau tidak percaya padaku? Eh, maksudku, aku tidak percaya bahwa usiamu sudah 24 tahun. Lenyap kerutan itu dan kini Liong Li tersenyum semakin lebar, sehingga wajahnya menjadi cantik manis sekali, gemilang di bawah timpaan cahaya api unggun yang bermain di wajahnya. Hem, lalu kau kira berapa semestinya usiaku? Menurut pengelihatanku, engkau tidak akan lebih dari 19 tahun, Li Hiap. Dan wanita itu tertawa. Tertawa lepas bebas, tidak seperti wanita lain yang kalau tertawa menjadi tersipu, menutupi mulut dan tertawa dengan sembunyi-sembunyi. Wanita ini tertawa lepas, wajahnya agak tengadah, mulutnya terbuka sehingga nampak rongga mulut yang kemerahan, gigi yang berderet putih, lidah yang ujungnya runcing dan merah jambu, dan ketawanya mengeluarkan suara merdu seperti nyanyian. Kembali Santing terpesona. Akan tetapi hanya sebentar Liong Li tertawa, lalu mulut itu tertutup kembali akan tetapi masih tersenyum manis, dan mati itu semakin bercahaya dan berserip penuh kegembiraan. Saudara Kam Santing, apakah engkau tidak tahu bahwa setiap orang wanita dewasa selalu menyembunyikan jumlah usianya, dan kalau terpaksa mengaku selalu mengurangi jumlahnya? Tidak ada wanita yang menambah jumlah usianya dalam pengakuannya, demikian pula aku. Tidak mungkin aku menambah tua usiaku, walaupun aku tidak suka pula menguranginya. Aku memang sudah berusia 24 tahun, sungguh sukar dipercaya, Li Hiap. Percaya atau tidak, itulah kenyataannya. Dan sudah tiba saatnya engkau tidak menyebut Li Hiap kepada aku. Ketahuilah bahwa aku dan Pak Liongeng bukan hanya sahabat, melainkan lebih erat daripada saudara sekandung. Engkau sudah dipercaya olehnya, berarti kini menjadi sahabat baik, maka sudah sepatutnya engkau menyebut Enci, kakak perempuan, padaku, dan aku menyebut engkau, namamu saja karena engkau pantas menjadi saudara mudaku. Akan tetapi santing mengerutkan alisnya. Setelah saling pandang beberapa lamanya, dia pun menarik napas panjang dan tersenyum. Baiklah, Enci, walaupun aku akan lebih suka kalau boleh menyebutmu, adik. Li Yongli tersenyum lebar. Pernyataan ini semakin menyenangkan hatinya. Tidak boleh. Kalau engkau menyebut aku moi-moi, adik perempuan, dalam pandanganku engkau menjadi agak kurang ajar. Nah, apakah engkau ingin aku memandangmu sebagai seorang yang tidak tahu aturan? Santing terkejut, lalu cepat bangkit berdiri dan memberi hormat kepada Li Yongli dengan merangkap kedua tangan depan dada lalu membungkuk. Maafkan, maafkan aku, Enci yang baik. Melihat ini, Li Yongli tertawa lagi. Santing juga tertawa dan mereka merasa semakin akrab. Ketika Santing duduk kembali, tiba-tiba Li Yongli tertawa lagi, sekali ini tertawa gelis sambil menudingkan telunjuknya ke arah Santing. Ih, engkau sungguh tidak tahu malu, Santing. Eh, haha pemuda itu mulai terkejut. Aku? Tidak tahu malu? Kenapa, Li? Eh, Enci? Bukan engkau yang tidak tahu malu, ku maksudkan perutmu. Perutku? Mengapa perutku Santing memandang ke arah perutnya? Perutmu berkeruyuk tadi, sungguh tak tahu malu. Santing terbelalak dan mukanya lalu berubah merah. Memang perutnya tadi berkeruyuk akan tetapi bagaimana wanita ini mampu mendengarnya? Melihat pemuda itu menjadi salah tingkah karena malu, Li Yongli tertawa lagi. Bukan hanya perutmu yang berkeruyuk Santing. Perutku juga. Apakah engkau tidak mendengarnya? Hei hei, perut kita memang tak tahu malu. Tentu saja ucapan ini mengusir rasa malu yang diderita Santing, dan teringatlah dia bahwa sejak sebelum tengah hari tadi sampai sekarang mereka belum makan apa-apa. Pantas saja perutnya lapar, dan perut Li Yongli juga. Kasihan sekali. Ah, aku tadi lupa membeli bekal makanan. Bagaimana ini? Kalau saja kita berada di dekat telaga atau sungai, tentu aku akan mampu menangkap beberapa ekor ikan untukmu, Enci. Aku lupa bahwa engkau belum makan malam. Bagaimana ini? Biar aku akan pergi mencari makanan untukmu, dia bangkit berdiri, siap untuk pergi kemana saja untuk mencari makanan. SSTT, jangan bergerak, jangan berisik, Santing. Duduklah lagi dan jangan bergerak. Tentu saja pemuda itu terkejut sekali dan dia pun duduk kembali, memandang kepada pendekar wanita itu penuh pertanyaan. Li Yongli menunjuk ke atas pohon. Di sana ada makanan. Santing terbelalak dan memandang kepada gadis itu dengan sinar matu heran dan khawatir. Sintingkah wanita ini, pikirnya. Di mana? Di atas pohon bisiknya. Li Yongli mengangguk. Ada daging burung panggang di sana, SSSTT, diam saja kau. Sepasang mata pemuda itu menjadi semakin lebar, dan kekhawatirannya bahwa gadis ini menjadi sinting semakin membesar. Mana mungkin ada daging burung panggang di atas pohon? Akan tetapi tiba-tiba Li Yongli memandang ke atas, kedua tangannya bergerak dan nampak sinar-sinar hitam kecil berkelebat ke atas. Kiranya ia sudah menyambitkan beberapa potong kayu ke arah pohon besar itu. Santing memandang heran dan berbareng dengan suara ketawa Li Yongli, dari atas pohon meluncur jatuh dua ekor burung, sejenis burung kepodang yang besarnya seperti ayam muda, dan dua ekor burung itu telah lewas dengan tubuh tertusuk kayu meruncing. Kini mengertilah Santing dan diakanggung bukan main. Kiranya bukan daging burung panggang yang dimaksudkan pendekar wanita itu, melainkan burung yang setelah tertangkap, tentu saja nanti akan menjadi daging burung panggang. Dia bersorak dan cepat menyambar dua ekor burung itu, mengamatinya dengan penuh kagum. Air, lihiap, eh, enci yang baik. Bagaimana engkau bisa tahu di sana ada burung dan bagaimana pula dapat menyambit jatuh mereka ini, padahal burung-burung itu tidak nampak dari sini? Dia menengadah. Pohon itu nampak gelap karena semua sinar bintang tertangkis oleh daun-daun lebat sebagai perisai, juga sinar api unggun tidak mencapai ketinggian pohon. Li Yongli tersenyum, pengalaman hidup di alam bebas yang mengajarkan aku, Santing. Sudahlah, mari kita cepat membuat daging burung panggang, perut kita sudah lapar, bukan? Mereka bekerja dengan gembira, mencabuti semua bulu burung, kemudian mengeluarkan isi perutnya dan memanggang dagingnya setelah Li Yongli menyulap keluar bumbu-bumbu yang dibawanya dalam buntalan pakaiannya. Segera tercium bau sedap yang membuat perut mereka kini berkeruyuk tanpa malu-malu lagi. Dan tak lama kemudian, perut mereka itu pun menjadi tenang dan lega setelah semua daging burung yang lunak, segar dan sedap itu masuk ke dalamnya, didorong oleh anggur manis yang kembali disulap keluar dari dalam buntalan pakaian pendekar wanita itu. Nah, sekarang engkau beristirahatlah, Santing. Biar aku yang berjaga di sini agar api unggun tidak padam. Nyamuk dan mungkin binatang hutan akan datang mengganggu kalau api unggunnya padam. Engkau beristirahat dan tidurlah. Pemuda itu mengerutkan alisnya, air, Enci, sungguh engkau terlalu memanjakan aku, membuat aku malu saja. Aku bukan seorang anak kecil yang perlu dilayani dan dijaga. Aku seorang laki-laki, Enci. Dan engkau biarpun engkau lebih tua sedikit dariku, dan biarpun engkau seorang wanita perkasa yang berkepandaian tinggi, engkau tetap saja seorang wanita, sehingga sudah sepatutnya kalau engkau yang beristirahat dan tidur, sedangkan aku sebagai laki-laki yang berjaga. Melihat sikap tegas dan jantan itu, mau tidak mau Liong Li memandang kagum lagi. Santing ini memang seorang laki-laki pilihan, pikirnya dengan hati senang. Ia pun tersenyum manis sekali, lalu mengangguk. Baiklah, Santing. Aku akan beristirahat sebentar dan nanti kugantikan engkau berjaga. Kita perlu mengasuh dan menyimpan tenaga karena siapa tahu. Besok kita akan menghadapi pekerjaan sukar dan lawan tangguh. Wanita itu lalu merebahkan diri miring membelakangi api unggun dan Santing, pemuda itu duduk menghadap api unggun dan mengamati tubuh itu dengan hati penuh kekaguman. Sungguh seorang wanita yang hebat. Belum pernah selama hidupnya dia merasa kagum terhadap seorang wanita seperti perasaan hatinya terhadap Liong Li ini. Dia tahu bahwa dia telah jatuh cinta kepada pendekar wanita ini. Dan dia tahu pula bahwa dirinya sungguh tidak berharga, sungguh tidak sepadan dengan Liong Li, bagaikan burung gagak merindukan burung Hong. Betapa mungkin seorang laki-laki seperti dia, miskin dan yatim piatu, tidak memiliki apa-apa dan bahkan hanya seorang laki-laki lemah. Kalau dibandingkan Liong Li, dapat mengharapkan balasan cinta dari seorang pendekar wanita sehebat ini. Kenyataan ini membuat dia berulang kali menarik napas panjang, sedih. Hidup tak mungkin bebas daripada nafsu. Nafsu adalah pelengkap hidup. Nafsu adalah pemberian dan anugerah Tuhan yang terbawa lahir oleh kita. Merupakan pelengkap karena hidup ini takkan dapat berlangsung tanpa adanya nafsu. Nafsu yang memelihara badan ini sehingga dapat menjadi sehat dan hidup. Nafsu pula yang membuat kita manusia mampu menemukan banyak rahasia alam, membuat barang-barang yang berguna bagi kehidupan lahir riah. Nafsu yang kita dapat menikmati hidup melalui panca indera kita. Bahkan nafsu pula yang mendorong manusia memungkinkan berkembang biakan. Nafsu merupakan seorang pembantu yang amat baik, merupakan kebutuhan hidup yang mutlak dan penting sekali. Akan tetapi, nafsu juga dapat menjadi majikan yang amat jahat, kejam dan menyeret kita ke dalam lumpur kesengsaraan. Oleh karena itu, kita membutuhkan berkah dan bimbingan Tuhan sebagai Seng Maha Pencipta dan Seng Maha Kasih, agar kita tidak sampai diperalat oleh nafsu, sebaliknya kitalah yang memperalat nafsu demi kesejahteraan hidup, demi memenuhi semua kebutuhan hidup, yaitu kepentingan lahir riah. Kalau sampai kita yang diperalat nafsu, maka mulailah kita menjadi permainannya, dan timbulah segala macam kesengsaraan yang menenggelamkan kita ke dalam duka. Hati dan akal pikiran kita sudah bergelimang nafsu yang timbul dari daya-daya rendah. Apapun yang menjadi hasil pikiran, sudah pasti mengandung nafsu. Satu-satunya jalan untuk membebaskan jiwa dari cengkeraman nafsu daya rendah hanyalah penyerahan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pikiran, dengan sejuta akalnya, tidak mungkin dapat membebaskan jiwa dari belenggu, karena pikiran hanya alat, sama dengan nafsu. Hanya kekuasaan Tuhan jualah yang dapat membebaskan jiwa dari belenggu. Hanya kekuasaan Tuhan yang akan mampu membersihkan jiwa sehingga tidak lagi menjadi abdi nafsu, melainkan menjadi bebas, sedangkan nafsu yang tadinya menjadi penguasa, lalu hanya sekadar menjadi alat pelengkap saja. Kembali santing menghela nafas panjang. Gairah berahinya bangkit ketika dia melihat lekuk lengkung tubuh yang rebah miring itu. Betapa akan bahagianya dia kalau dapat mencurahkan cinta kasihnya kepada wanita luar biasa itu. Tiba-tiba dia terkejut sendiri. Selaka, ada hasrat yang demikian kuat mendorong agar dia mendekat, agar dia merabah, membelai dan mendekat tubuh itu. Dan kesadarannya memperingatkannya bahwa kalau hal itu dia lakukan, maka dia akan menghadapi seorang pendekar wanita yang tentu akan marah sekali. Mungkin tidak akan dihajarnya, bahkan mungkin dibunuhnya. Maka, dengan cepat dia membuang pandang matanya, menunduk dan melupakan Leong Lee dengan memikirkan keadaan adiknya yang dia tinggalkan bersama Pek Leong. Dia tidak tahu bahwa ucapan terakhir dari Leong Lee tadi, bahwa mungkin besok mereka akan menghadapi pekerjaan sukar dan lawan tangguh, ternyata menjadi ramalan yang benar-benar akan terjadi. Perahu besar itu meluncur ke telaga poyang. Tidak ada perahu lain berani mendekat perahu besar itu, bahkan perahu-perahu nelayan dan pelancong yang tadinya berada di tengah telaga, segera menyingkir cepat-cepat ketika perahu besar itu meluncur datang. Yang membuat semua orang menyingkir ketakutan adalah ketika mereka melihat tiga orang laki-laki bertubuh raksasa berdiri di kepala perahu. Mereka itu bukan lain adalah poyang sam Leong, tiga orang tokoh sesat yang menguasai seluruh telaga itu. Tidak ada orang yang tidak gentar melihat mereka, maka perahu-perahu lain menyingkir karena mereka merasa lebih baik menjauhi tiga orang tokoh besar itu. Karena ketakutan dan cepat menyingkir ini, maka tidak ada orang lain melihat siapa yang berada di dalam perahu besar, yang terlindung oleh atap perahu. Padahal, yang berada di dalam perahu besar itu adalah tokoh-tokoh yang lebih menyeramkan daripada poyang sam Leong. Mereka adalah Siao Bin Chiu Kwei sendiri bersama para pembantunya lengkap, yaitu Tok Sim Nyo Chiu, Lim Kwei Saikong, Pek Ikong Chiu dan Hek Giamong. Mereka berlima ini mengepung Pek Liyong dan Cian Li. Pek Liyong masih dalam keadaan dibelenggu kaki tangannya, sedangkan Cian Li duduk dengan bebas. Gadis itu sejak tadi cemberut, mukanya sebentar pucat sebentar merah dan matanya tiada hentinya melirik ke arah Tok Sim Nyo Chiu Lui Chin Si dengan penuh kebencian. Wanita cantik genit ini memang sejak tadi duduk di dekat Pek Liyong. Tanpa menghiraukan orang lain, wanita ini duduk mepet dan lengannya merangkul pinggang atau kadang juga naik ke pundak Pek Liyong. Sikapnya merayu dan memikat, beberapa kali jari-jari tangannya merabah leher dan dagu pendekar itu yang gam saja. Sikap wanita ini tidak dihiraukan oleh Siao Bin Chiu Kwei dan para pembantu yang lain. Juga Pek Liyong, biarpun hatinya merasa mendongkol sekali atas sikap tak sopan dan tak tahu malu wanita iblis itu, mendiamkannya saja karena dia tidak mau mencari keributan hanya soal kecil seperti itu. Akan tetapi yang paling menderita karenanya adalah Chian Li. Ia marah sekali, muak dan benci, akan tetapi ia pun merasa tidak berdaya dan hanya dapat bersikap cemberut saja. Kam Chian Li, sekali ini engkau harus bekerja dengan benar-benar dan sama sekali tidak boleh membohongi kami. Ingat, kalau engkau menyelam nanti, Pek Liyong berada di sini bersama kami. Engkau tidak ingin melihat dia disiksa sampai mati, bukan demikian Tok Sim Nyo Chu berkata sambil meraba ke arah leher terus turun ke dada Pek Liyong dengan sikap merayu dan membelai. Huh Chian Li membuang muka, mendengus marah. Akhirnya perahu tiba di tempat yang dimaksudkan oleh Chian Li dan perahu dihentikan, jangkar dilempar. Nona Kam, bersiaplah untuk menyelam, dan sekali lagi ku peringatkan, jangan engkau membuatulah yang bukan-bukan, jangan mencoba untuk melarikan diri atau menipu kami, karena selain akhirnya engkau akan dapat kami tangkap, juga Pek Liyong akan tersiksa sampai mati kalau engkau melarikan diri kata Siao Bin Chiu Kwei. Gadis itu mengangguk dan sudah bangkit berdiri. Nanti dulu, Limoy tiba-tiba Pek Liyong berkata, gadis itu cepat menoleh kepadanya, dan semua orang juga memandang pendekar itu, dan mereka sudah siap dengan senjata mereka untuk menjaga kalau-kalau pendekar itu akan memberontak walaupun kaki dan tangannya sudah terbelanggu dengan rantai yang kuat. Peraturan ini sungguh tidak adil kata Pek Liyong sambil memandang kepada Siao Bin Chiu Kwei. Limoy, jangan engkau mau menyelam sebelum Beng Chiu berjanji bahwa engkau akan segera dibebaskan begitu menemukan peta rahasia itu. Itu hakmu dan jangan takut. Mereka ini membutuhkanmu, Limoy. Mereka tidak akan mengganggumu sebelum engkau memperoleh peta itu. Siao Bin Chiu Kwei marah sekali, akan tetapi tepat seperti yang dikatakan Pek Liyong, dia tidak berani bermain kasar, takut kalau-kalau gadis itu menjadi nekat dan tidak mau mengambilkan petanya. Hem, Pek Liyong, engkau tidak percaya kepada kami? Apa maksudmu mencegah nona kam bekerja? Tidak. Lebih dulu engkau harus berjanji bahwa kalau nona kam sudah mengambil peta itu dan menyerahkan kepadamu, engkau akan membebaskannya. Beng Chiu, hanya dengan janji itulah nona kan, mau menyelam. Pek Liyong kini memandang kepada Cian Li dan gadis itu pun mengangkat muka dan berkata dengan sikap angkuh dan tegas. Benar sekali. Biar kalian menyiksa atau membunuh aku, aku tidak akan sudi mengambilkan peta itu sebelum kalian berjanji bahwa setelah peta itu kuserahkan, kalian akan membebaskan aku dan Pek Liyong. Siao Bin Chiu Kwei mengerutkan alisnya. Dengan Pek Liyong? Tidak bisa. Engkau akan ku bebaskan setelah tugasmu selesai, nona, akan tetapi Pek Liyong harus menebus kebebasannya dengan lebih dulu mengalahkan kami. Bagus. Tantangan itulah yang ku nanti-nanti, Beng Chiu. Kalau memang engkau seorang laki-laki sejati, Beng Chiu, aku menantangmu sekarang juga kata Pek Liyong, setidaknya, engkau harus berani memberikan janjimu kepada nona kam dan tidak akan melanggarnya, demi nama baikmu. Wajah yang biasanya ramah kekanak-kanakan itu kini nampat muram, hem, engkau sombong, Pek Liyong. Sekali waktu, pasti kita akan berhadapan sebagai lawan. Sekarang ada pekerjaan yang lebih penting. Aku telah memberikan janjiku bahwa aku akan membebaskan nona kam tanpa mengganggunya setelah tugasnya selesai. Nah, nona kam, engkau lakukanlah tugasmu. Karena tidak ada janji bahwa Pek Liyong akan dibebaskan pula, Cian Li memandang kepada Pek Liyong. Pendekar ini mengangguk karena tidak mungkin dia dibebaskan begitu saja mengingat bahwa dia pernah membasmi seorang di antara Kiu Lomo dan tentu saja hal ini mendatangkan dendam di hati Siaubin Ciu Kwei. Biarpun di situ banyak orang, Cian Li tidak peduli dan ia lalu menanggalkan pakaiannya. Di sebelah dalam, ia telah mengenakan pakaian yang pernah membuat Pek Liyong mengira ia telanjang bulat. Pakaian yang tipis ketat dan kini kembali Pek Liyong memandang dengan sinar mata penuh kagum. Lekuk lengkung tubuh gadis itu demikian sempurna, demikian indahnya sehingga dia memandang terpesona. Dari kaki yang panjang itu sampai kepala yang tegak dan anggun, sungguh merupakan pemandangan yang amat indah dan menarik hati. Airh, Pek Liyong, kenapa engkau memandangnya seperti itu? Percayalah, tubuhku tidak kalah indah oleh tubuhnya. Engkau tidak percaya. Biar sekarang juga aku berdiri telanjang bulat di depanmu, Tok Sim Nyo Chu bangkit dan mulai menanggalkan kancing bajunya sehingga mulai nampak kulit dada yang putih mulus. Sudahlah, Nyo Chu. Mari kita bekerja, nonakam kata Siao Bin Chiu Kwei tak sabar melihat tingkah Tok Sim Nyo Chu yang dianggapnya mengganggu pekerjaan penting itu. Mereka semua bangkit dan berdiri di kepala perahu. Tok Sim Nyo Chu masih merangkul Pek Liyong, bahkan kini lengan kirinya melingkari pinggang Pek Liyong dan jari-jari tangannya dengan mesra merabat perut pemuda itu. Melihat ini, wajah Cian Li menjadi marah bukan main. Nah, engkau menyelamlah, nonakam kata Beng Chu itu dengan hati tegang karena dia sudah membayangkan akan dapat menemukan potongan peta yang akan membuat petanya lengkap, yaitu peta tentang patung emas yang selain akan membuatnya kaya raya, juga akan memberi obat panjang usia yang akan membuat dia dapat berusia sampai beratus-ratus tahun. Baik, aku akan menyelam kata Cian Li dan gadis ini lari ke pinggir perahu, akan tetapi tanpa disangka oleh siapapun juga, ia telah menabrak tubuh Tok Sim Nyo Chu yang berdiri di tepi perahu pula. Ih Tok Sim Nyo Chu tidak sempat mengelak sehingga tubuhnya terjungkal bersama Cian Li keluar dari perahu. Pada saat itu, Lim Kwei Saikong mengulur lengannya yang panjang, mungkin untuk menyambar tubuh Tok Sim Nyo Chu atau untuk menghantam ke arah tubuh Cian Li. Melihat ini, Pek Kliung menyambut dengan dorongan tangannya. Duk dua tangan bertemu dan akibatnya, Pek Kliung merasa tubuhnya tergetar dan sebaliknya, Lim Kwei Saikong terdorong muodur dua langkah. Biur air telah gamun krap ketika tertimpa tubuh dua orang wanita itu. Tok Sim Nyo Chu boleh jadi lihai sekali di atas daratan, akan tetapi begitu tubuhnya menimpa air, ia gelagapan karena ia tidak pandai renang. Uup, tolong, akap, tolong ia menjerit-jerit, akan tetapi tiba-tiba matanya terbelalak karena kakinya ada yang menangkap dari bawah dan tubuhnya ditarik ke bawah permukaan air. Tentu saja yang melakukan penyerangan ini bukan lain adalah Cian Li. Sejak tadi gadis ini menahan-nahan perasaan cemburu, marah dan bencinya terhadap Tok Sim Nyo Chu. Ia maklum bahwa ia tidak berdaya di atas perahu atau di darat, akan tetapi begitu tiba di air, ia memperoleh kesempatan untuk membalas dan melampiaskan semua kemarahan dan kebenciannya kepada wanita genit itu. Dipegangnya pergelangan kaki Tok Sim Nyo Chu dan dibawanya wanita itu menyelam. Ketika Tok Sim Nyo Chu meronta-ronta, ia lalu menangkap rambut yang riap-riapan itu dan menjambak rambutnya, terus menarik ke bawah. Keparatulim KWI Saikong marah dan sudah mencabut gelok besarnya. Sudah, jangan berkelahi Beng Chu itu membentak, lalu meneriaki Poyang Sam Leong. Kalian selamatkan Nyo Chu. Dan biarkan nonakam bekerja, jangan genggu dan bawa Nyo Chu kembali ke perahu. Tiga orang raksasa itu lalu meloncat keluar perahu. Mereka adalah tiga orang tokoh telaga Poyang, tentu saja mereka pandai renang dan pandai menyelam, walaupun tidak sehebat Kam Cian Li atau kakaknya. Mereka menyelam dan mereka melihat betapa Tok Sim Nyo Chu meronta-ronta, akan tetapi rambutnya yang panjang sudah dijambak oleh Cian Li yang bergerak seperti ikan saja, dan tubuh Tok Sim Nyo Chu terus ditarik ke bawah. Tiga orang ini cepat mengejar dan dengan pengerahan tenaga tiga orang, barulah mereka dapat memaksa Cian Li melepaskan rambut Tok Sim Nyo Chu, Poyang Sam Leong lalu menyeret Tok Sim Nyo Chu yang sudah mulai lemas itu naik ke permukaan air telaga. Setibanya di permukaan air, Tok Sim Nyo Chu terengah-engah dalam keadaan setengah pingsan dan perutnya yang ramping itu kini menggembung karena terlalu banyak minum air telaga. Ia lalu ditolong, diangkat ke perahu dan ditelungkupkan, punggungnya ditekan-tekan sehingga air dari perut keluar melalui mulutnya. Melihat keadaan Tok Sim Nyo Chu, diam-diam Pek Liyong tertawa geli. Sungguh Cian Li merupakan seorang gadis yang hebat dan tabah sekali, pikirnya. Akan tetapi dia pun khawatir karena seorang wanita iblis macam Tok Sim Nyo Chu tentu tidak akan membiarkan saja dirinya dihina seperti itu, bahkan nyaris tewas konyol di dalam air. Sementara itu, tak jauh dari situ, dua pasang metu sejak tadi mengintai sejak perahu besar itu membuang jangkar di tempat itu. Mereka adalah Kam Santing dan Hek Liyong Li. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Santing dan Liyong Li melakukan perjalanan cepat dan setelah terpaksa melewatkan malam di tepi hutan, pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali telah melanjutkan perjalanan membalapkan kuda mereka. Pada tengah hari, mereka tiba di telaga poyang. Kita berhenti di sini dan titipkan kuda kita kepada seorang penduduk di sini yang kau kenal, kata Hek Liyong Li. Ia sendiri tidak ikut menitipkan kuda karena ia tidak ingin kehadirannya di poyang diketahui orang. Setelah kuda dititipkan, ia mengajak Santing untuk mendekati telaga. Santing menjadi petunjuk jalan dan lebih dahulu mereka pergi ke rumah Santing. Ketika tiba di rumah, Santing terkejut sekali melihat rumah itu dalam keadaan kacau, bahkan ada sebagian yang bekas terbakar. Barang-barang dijungkir balikan, dan yang membuat dia terkejut dan khawatir adalah lenyapnya adiknya yang tidak meninggalkan bekas. Melihat kebingungan dan kegelisahan pemuda itu, Liyong Li yang sejak tadi bersikap tenang saja lalu berkata, suaranya tidak lagi ramah seperti biasa, melainkan tegas dan berwibawa sehingga Santing merasa terkejut. Santing, bukankah ketika engkau pergi, adikmu yang bernama Cian Li itu bersama dengan Pek Liyong Eng? Walaupun terkejut melihat perubahan sikap ini, Santing menjawab dan merasa seolah-olah kini dia berhadapan dengan seorang pemimpin. Benar sekali, Enci Chu. Biasanya, sudah begitu enak menyebut wanita itu Enci Kim Chu atau Enci Chu begitu saja, akan tetapi melihat sikap wanita itu sekarang, dia merasa akan lebih enak kalau menyebutnya Liyap. Mendengar jawaban itu, Liyong Li lalu melakukan penyelidikan, meneliti seluruh keadaan rumah itu, kemudian ia keluar dan termenung di luar rumah. Ia melihat tanda-tanda perkelahian di rumah itu, bahkan tidak melihat bekas banyak sekali darah di kamar. Ada yang luka parah atau terbunuh agaknya. Dan Cian Li lenyap. Bahkan Pek Liyong juga lenyap. Kalau Pek Liyong ada dan masih bebas, tentu sekarang sudah menyambut kedatangannya. Tidak adanya Pek Liyong menyambut, berarti bahwa Pek Liyong tidak mampu melakukannya, terhalang oleh hal yang amat penting atau tertawan musuh. Mari kita selidiki di rumah-rumah penginapan. Siapa tahu Pek Liyong berada di sana atau setidaknya pernah bermalam di sana, katanya dengan sikap pemerintah. Baik, Liyap. Mendengar sebutan ini, Liyong Li menatap wajah pemuda itu, akan tetapi tidak menegurnya. Agaknya ia berpikir bahwa dalam keadaan serius seperti itu, sebaiknya kalau pemuda ini menganggapnya sebagai seorang atasan atau pemimpin agar ada keseriusan di antara mereka. Tidak sukar bagi santing untuk menyelidik dan menemukan rumah penginapan di mana adiknya dan Pek Liyong bermalam, malam kemarin. Mereka berdua pergi meninggalkan kamar tanpa pamit, kata pengurus rumah penginapan. Entah kemana. Akan tetapi buntalan pakaian mereka masih ada. Mendengar ini, santing yang sudah mengenal pemilik rumah penginapan, lalu mendekatinya dan bertanya dengan suara lirih, Toako, katakanlah terus terang, apakah pada hari-hari kemarin engkau tidak melihat mereka? Pemilik rumah penginapan itu mengamati wajah penanyanya, lalu balas berbisik, siapa yang kau maksudkan dengan mereka? Maksudku po yang Sam Liyong, Toako, jangan takut, engkau mengenal aku, bukan? Katakan apa engkau atau orang-orangmu pernah melihat mereka. Ada hubungannya dengan adikmu yang kau cari-cari ini? Ini tanyanya, juga berbisik. Jangan kak khawatir, adikmu di sini bersama seorang pemuda tampan. Hem, pacarnya kah itu? Kapan menikahnya suara pemilik rumah penginapan itu terdengar pahit. Kiranya dia pernah tergila-gila kepada kam Cian Li, mengajukan pinangan namun ditolak oleh gadis itu. Tidak, hanya teman. Toako, katakanlah tentang mereka itu, kam santing mendesak. Hem, siapa memperdulikan mereka? Akan tetapi pernah kemarin dulu aku melihat mereka di kubil tua di luar kota itu. Kubil tua tak terpakai di luar kota sebelah utara tanya santing kepada si pemilik rumah penginapan. Yang ditanya mengangguk dan kini Leong Li segera berkata, Santing, mari kita pergi dan ia mendahului pemuda itu pergi meninggalkan rumah penginapan. Sebelum santing menyusul pergi, pemilik rumah penginapan itu memegang lengannya. Hei, santing, siapakah itu? Pacar muka? Begitu cantik jelita katanya kagum sambil memandang bayangan gadis cantik berpakaian serbah hitam itu. HSSS, hanya teman, jawab santing dan dia pun berlari meninggalkan temannya yang masih bengong, mengejar Leong Li. Setelah tiba di luar kota, payahlah santing yang harus mengerahkan seluruh tenaganya mengejar Leong Li yang berjalan dengan cepat sekali. Sambil berjalan cepat, Leong Li memperhatikan sekitar tempat itu, bahkan memperhatikan jalan yang dilaluinya. Setibanya di luar kuil, Leong Li tiba-tiba berhenti dan matanya memandang ke arah tembok kuil. Li Hiap, bagaimana dengan penyelidikanmu? Kau pikir apa yang telah terjadi dengan adikku? Ia tidak berada dalam bahaya, bukan? Pendekar wanita itu mengerutkan alisnya, tidak menjawab, bahkan ia lalu menghampiri kuil dan mengamati bagian yang agak tersembunyi dari dinding kuil. Ada semak-semak di dekat dinding, akan tetapi agaknya ia melihat sesuatu lalu menyingkap semak-semak itu. Santing ikut pula melihat apa yang terdapat di balik semak-semak itu. Hanya coretan dengan bata, coretan kasar menggambarkan sebuah bukit yang ditumbungi sebatang pohon dan di bawah pohon ada garis menurun. Bagi orang lain, gambar itu tidak ada artinya, juga bagi santing yang menganggap coretan itu hanya coretan yang dilakukan anak-anak iseng, mungkin anak pengembala kerbau yang iseng. Akan tetapi pendekar wanita berpakaian serbah hitam itu mengamatinya dengan penuh perhatian. Ada apakah, lihiap santing bertanya lirih. Akan tetapi seperti juga tadi, wanita itu tidak menjawab dan sungguh aneh, alisnya berkerut dan dahinya penuh peluh. Dia sama sekali tidak tahu bahwa memang terdapat hubungan yang amat aneh antara Pek Liongeng dan Hek Liong Li. Seolah-olah jalan pikiran kedua orang sakti ini memiliki jalur atau gelombang yang sama sehingga apa yang dimaksudkan oleh seorang, mudah dimengerti yang lain. Santing, adakah bukit terdekat di sini? Kita ini berada di lereng sebuah bukit, lihiap. Katakan cepat, apakah ada sebatang pohon besar di sini, pohon besar yang berdiri sendiri, pohon tua dan rindang daunnya? Biarpun merasa terheran-heran, santing mengingat-ingat. Dia sudah hafal akan keadaan bukit itu, maka cepat dia dapat menjawab, memang ada, lihiap. Pohon tua dan besar, tak jauh dari sini, letaknya di belakang kuil, dari sini tidak nampak, terhalang rumpun bambu. Mari cepat antar aku ke sana. Biarpun merasa heran dan tidak mengerti, santing yang maklum bahwa semua itu tentu amat penting dan agaknya ada hubungannya, dengan lenyapnya Qian Li, dia mengangguk dan cepat menjadi penunjuk jalan. Tak lama kemudian tibalah mereka di bawah pohon besar itu. Makin heran hati santing ketika melihat bahwa gadis itu sama sekali tidak memperhatikan pohon, bahkan melongo ke bawah, ke sebuah jurang yang berada di dekat pohon. Pohon raksasa itu tumbuh di tebing jurang yang amat curam. Santing, engkau menungguku di sini dulu. Kalau ada orang melihatmu dan bertanya, kau cari alasan, akan tetapi jangan katakan bahwa aku menuruni jurang ini. Santing terbelalak. Menuruni jurang? Lihiap, betapa bahayanya itu. Mau apa menuruni jurang?